Kan kita kan sama Jepang sama-sama tahun 1940-an kan Perang Dunia Kedua Ya walaupun Jepang menjajah Indonesia ya Tapi kan Jepang juga ancur-ancuran kan, dibom kan Dan mereka juga pelan-pelan bangkit tahun 1940-an Sama kayak gitu Tapi kenapa mereka bisa jalan banget industri anim dan manganya Sedangkan kita yang juga sebenarnya udah ada komik dari dulu Tapi kok gak bisa gitu, belum bisa kayak mereka Menurut itu kenapa sih? Indonesia itu dari dulu memang jualannya tuh sumber daya alam bro Sumber daya alam Sumber daya alam kan, kita exploitnya sumber daya alam mulu dari dulu kan Makanya pemerintahnya baru-baru melek industri kreatif itu baru-baru ini 2014 baru ada backraft kita Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan kita kedatangan ini konten kreator komikus yang sudah malang melintang ya Lama banget, kreator Shijuki Faza Meong Apa kabar bro? Baik-baik, thank you sudah diunakan Thank you banget, Widika Ini ternyata dia follow e-commerce juga Lu ngapain follow e-commerce bro? Lucu kontennya Oh lucu? Lucu menurut gue Dan relate ya, karena kan gue juga sempat nyemplung-nyemplung lah di dunia startup Karena dulu, zaman dulu, gue ketika bikin punya kantor Gue tuh sekantor sama startup-startup teknologi yang lain Tapi gue beda sendiri nih, gue IP company gitu Jadi gue cukup relate lah Oh gitu? Soal bahasan-bahasan Oh lu pernah liatin mereka Benar Benar Ngantor gimana Oh iya, iya Oh iya, iya Ternyata lu Bangnya, iya 意.. Makanya gue bingung apa yang lu follow e-commerce Kecipratan lah skena-skenanya Sempat ikutan banyak proyek segala macam sama circle-circle startup-startup di awal-awal banget Berarti favorit lu nih Meme atau story Story Kalau story kan Disukakan sepil-sepilannya Ghibah memang kan Konten ghibah yang selalu menarik Oh Dia follow e-commerce karena itu ya Tapi akhirnya gue nonton yang animasi kucing itu Menurut gue itu lucu Soalnya ada karakternya Karakternya Menurut gue ilustrasinya secara ekspresi Komedi banget ya Dan gue kan suka kucing juga Nama gue Faza Meong ya Nama lo berarti Faza Meong? Karena lo suka kucing? Karena gue suka kucing Meong kenapa pake K sih? Jadi dari dulu tuh sebenarnya Waktu gue SMP Gue tuh gak punya temen Jadi di sekolah gue cuma temennya sama kucing Gak sih bohong sih Lu kalau misalnya kayak gitu ya Lu bisa masuk thread Twitter Ntar dianggap orang saiko ODGJ Yang lagi rame tuh Iya yang lagi rame ya Aneh banget Cuma dari SMP tuh gue berteman juga sama kucing Selain sama manusia gitu ya Di sekolah Jadi sering dipanggil Faza Meong juga Jadi kayak ngelengkat aja identitasnya Sehingga kebawa terus Sampai jadi komikus Jadi seniman ya Kebawa terus identitas itu Karena menurut gue kucing hewan yang cukup menggambarkan gue sih Cukup menggambarkan lu? Iya bener Kucing tuh kan hewan yang tidak menganggap majikan yang majikan ya Iya betul Brengsek ya mereka Malah mereka jadi majikan ya kan Bener bener Nah itu maksudnya mungkin gue tipe Dari awal gue berkarir Gue tipe orang yang mungkin Gak mau kerja sama orang lah Gue pengen bikin pekerjaan sendiri Gue pengen berpartner sama orang dibandingkan kerja yang hirarki gitu ya Sehingga mungkin ada karakter kucing disitu yang masuk ke gue Dan kucing kan hewan yang fleksibel ya Jatuh dari pohon tetep berdiri gitu ya Dari gedung tinggi juga Bener bener Jadi gue cukup Orangnya cukup ya Tahan banting lah ya Oh gitu Kayak kucing juga gitu ya Kita juga kucing kan Iya makanya Makanya Suka gue Sama karakter kucing-kucingnya Betul Oh gara-gara itu Terus Kenapa namanya Huruf akhirnya K Kenapa gak G aja Ya mungkin Cari perbedaan dulu ya Jadi tanpa sadar lah ya Itu bener-bener gak di plan Bukan kayak Oh personal branding yang di plan Enggak Jadi memang udah dari Dulu yaudah Fazemeyong Jaman Friendster Nama gue udah Fazemeyong Udah Fazemeyong Jaman Friendster Terus lu punya background Friendster Kucing Kucing juga Kan dulu Friendster bisa ganti Bener-bener Tapi masuk-masukin ini kan Masuk-masukin Kode-kode gitu kan HTML gitu ya Terus lu bikin Juki Ini kan gue sempet Riset-riset tentang Lu dulu lah ya Katanya based on Comic Di Cafe 4 Betul-betul Juki sendiri itu Berarti Lahir karena Memang lu lagi bikin Itu komik aja nih Atau Memang lu udah planning juga kan Kalau nama kan lu gak sengaja Kalau temen lu manggil Kalau Juki itu gimana Kalau Juki memang Waktu itu iseng-iseng aja Gue waktu itu masih kuliah Gue kuliah di Binus Jurusan animasi Eh tunggu-tunggu Binus ada animasi? Ada Bukan DKV berarti ini ya? DKV awalnya Tapi nanti peminatannya ke animasi Sekarang udah jadi jurusan sendiri bahkan Oh gitu Di zaman gue dulu Gue tuh lulusan SMK SMKnya animasi juga Ada SMK animasi? Ada Tapi masih percontohan lah Jadi gue orang-orang yang Jadi percontohan lah Di generasi percontohan Untuk jurusan-jurusan animasi Jadi Gue masuk SMK animasi Masih percontohan Kemudian Gue tau Gue pengen Berkarirnya di industri animasi Jadi dari awal gue udah milih Jurusan animasi Dan Pas gue mau milih kuliah Yang ada jurusan animasi Saat itu baru binus Baru binus doang? Jadi cuman itu saja pilihannya Yaudah Gue langsung masuk binus aja Emang bapak lu kasih? Oh kasih Jadi Memang gue punya privilege Gue punya privilege Dimana orang tua gue Terutama nyokap gue ya Mendukung apa yang gue suka Sejak kecil Memfasilitasi Memfasilitasi? Bahkan memfasilitasi Dulu gue suka komik Gue sering dibeliin komik Tapi gue tuh jarang dibeliin mainan Gue tuh mau beli mainan Tapi terlalu mahal ya mainan Jadi Orang tua gue Memfasilitasinya Beliin buku cerita Lebih murah lah Gue beliin komik Buku cerita Dan mungkin Nyokap gue punya Punya visi juga Kalau anak ini suka baca Maka itu adalah Bridging untuk Hal yang lain gitu Dia bisa baca banyak hal Tapi harus lewat Sesuatu yang dia suka dulu nih Yaitu komik dan buku cerita Saat itu Buku cerita bergambar Komik apa yang dulu dibaca? Ya Biasalah ya Doraemon Dragon Ball Alex Media Alex Media Yang dibeliin Yang ada di toko buku gitu Dan lingkungan gue juga Tetangga-tetangga gue juga Suka ngoleksi komik Jadi kita suka Tuker-tukeran komik gitu Jadi Memang gue Dari kecil Istilahnya Difasilitasi untuk Suka komik Nyokap gue mungkin Yaitu tadi Pengennya Supaya gue suka membaca ya Jadi lewat komik Dan karena suka komik Akhirnya Suka gambar juga Karena niru ya Lu niru Niru-niru gambar Di Dragon Ball Di Doraemon Di Tiro-Tiro Dan Nyokap gue ngedukung itu ya Ketika waktu kecil Nyokap gue pernah nanya Cita-citanya mau jadi apa Gue langsung bilang Pengen jadi komikus Cuman zaman itu kan Tidak ada profesi komikus Tidak ada profesi komikus Tapi kan Barang komik ada ya Ilu ya di Jepang Di Jepang Tapi kan waktu kecil Gue gak mikir itu lah ya Gue mikir Oh ada nih komik Kenapa gue gak bisa bikin ya Gitu kan Mikirnya sesederhana itu Anak-anak Dan Orang Nyokap gue tuh memang Oh yaudah Kalau mau jadi komikus Jadilah komikus gitu Sebentar mungkin Temen-temennya pada Yakin anak lo komikus Emang komikus profesi apaan Gitu ya Jadi Mungkin nyokap gue cukup Bertaruh kali ya Atau mungkin Kayaknya nyokap gue berpikir Selama dia seneng Apa yang dilakukan Ya lakukan saja gitu Jadi Itulah Privilege yang gue punya ya Gue punya nyokap yang sangat Open minded Di zamannya ya Di era itu Dimana mungkin Orang tua Orang tua lainnya Nganggep komik adalah Bahan Bacaan yang Bikin bodoh gitu ya Kalau di zaman itu Masih kayak gitu kan orang tua Bikin males Segala macem Nyokap gue malah Support banget Sehingga Gue masuk SMK animasi Gue masuk Kuliah jurusan animasi juga Sampai akhirnya iseng-iseng Bikin Si komik Di cafe 4 itu Itu sebenarnya Komik Gue tuh mau nyindir teman-teman gue Di kuliah Tapi Cemen kan Kalau pakai status facebook Pakai komik aja Dengan kelas gitu ya Gue sindir-sindirin mereka gitu Tapi ya Ketawa bareng Kita buat ketawa-ketawa bareng Jadi Komik internal sebenarnya Internal jokes gitu Tapi karena Itu Gue upload di blog Gue upload di facebook Jadinya banyak orang-orang yang Gue gak kenal Bukan teman gue Tapi mungkin Anak kampus lain Baca juga gitu Di kaskus juga Waktu itu gue sempat upload Sehingga Gue melihat Padahal gambarnya Ngaco banget Hancur banget Karena gue Merasa ini Ini buat ceng-cengan doang Gue gak harus effort Untuk ngegambar Ngapain Yang penting ceritanya Nyampe aja nih Yang penting sindiran gue Sampai ke teman-teman gue Gitu kan Dan kemudian Akhirnya Banyak yang baca Dan gue melihat Hmm Ternyata ada potensinya ya Sosial media Blog dan internet Ini mungkin Kedepannya akan menjadi sesuatu nih Apa gue seriusin aja ya Sempet Mikir kayak gitu Itu tahun 2010 gitu Jadi Dan gini Bedanya Kalau dulu Waktu gue kecil Gue bikin komik Ya gue Kasih lihat ke teman-teman gue Di sekolah Mereka Mereka senang gitu Mereka baca Dan gue Kembali mendapatkan itu gitu ya Kembali mendapatkan Rasa senang itu Ketika komiknya diapresiasi Iya Dan internet Akhirnya Memudahkan itu Untuk kita dapat apresiasi Kalau dulu Cuma dari teman-teman Sekelas doang Sekarang Banyak orang yang bisa baca Dan mereka Merasa senang Ketawa Terhibur Karena komik gue Dan itu yang membuat gue Akhirnya Pengen Oh lanjut deh Bikin gitu Itu sih awalnya Dan Juki itu Ada di karakter Di DKV4 itu Udah ada Tapi namanya aja Belum gue pikirin Waktu itu Jadi Random-random karakter aja Tapi selalu muncul nih Yang paling ngehe ini Tapi gini Sebelum lanjut ya Lo dapat Inspirasi dengan Gaya komik Di Juki Atau di DKV4 itu Itu dari mana Tadi kan lo bilang Lo suka Dragon Ball Dora yang mola Itu percampuran Akhirnya menemukan Style sendiri Atau gimana Ya Sebenernya di zaman itu Gue banyak membaca Komik-komik lah ya Dari komik US Komik Jepang Komik Europe Tapi Di zaman itu pun Gue mulai keranjingan Komik Indonesia Sebenernya Gue mulai Explore komik Indonesia Kayak Benny Mice tau Benny Mice Menurut gue itu sangat menarik Menurut gue Dulu gue nyeri identitas Apa gue harus cari Gaya gambar yang lokal banget ya Gimana Makanya gue explore komik Indonesia Termasuk Benny Mice Beliau yang Menginspirasi gue Sampai sekarang Karena mereka Ngomongin sosial isu Mereka Sama lah Sebenernya sama-sama Kayak Juki juga Nyentil-nyentil sosial isu Tapi yang lebih zaman sekarang Kadang ngomongin politik juga Tapi Yang justru Paling banyak Gue terinfluence adalah Ada komikus dulu Namanya Eko S. Bimantara Beliau sekarang Udah gak jadi komikus lagi Eko S. Bimantara Kayak gue udah denger Dulu bikin komik judulnya Komik Rada Lucu Komik Rada Lucu Komik Rada Lucu Itu menurut gue Ketika gue pas beli Gue ketawa Ngakak Mampus Tapi mungkin kalau sekarang baca Gue udah gak ketawa Kan namanya komedi itu Ada timing Ada timing kan Di zaman itu gue ngakak banget Sehingga Gue suka visualnya gitu Nah visualnya Semua karakter-karakter mirip Juki Oh mirip Juki Mirip Juki Jadi kalau ada yang bilang Oh Juki itu terinspirasi Si Suneo atau Bart Simpson Enggak Komik-komiknya Eko S. Bimantara Semuanya monyong Matanya semuanya keluar Jadi komik-komik beliau Justru yang menginfluence gue Anjir gue kalau bikin Karakter yang ngehe itu Harus gaya-gaya Kayak Eko S. Bimantara ini Harus kayak Eko S. Bimantara Saat itu ya Saat itu mikirnya gitu Makanya ketika bikin Ngedesain Juki Tanpa sadar Itu yang digambar gitu Tanpa plan kan Desainnya sebenarnya Tapi orang ngeliat Wah ini yang paling ngehe Karena yang lain Desain karakternya biasa aja Cuma si karakter yang Belum ada namanya Yang akhirnya menjadi Juki itu Yang tampilannya seperti itu Jadinya mencolok gitu Jadinya disukain Mulai disukain Di komik DKV 4 Terus menamakan dia Juki Apa ada filosofinya gak Sebenarnya karena Belum ada namanya Waktu itu gue sempat Bikin polling Di Facebook ya Waktu itu udah punya Menurut gue dulu Punya fanpage Dengan 4000 likes Itu gede banget Dulu namanya masih fanpage ya Iya dulu fanpage di Facebook Iya Iya Dulu gue punya Fans 4000 di Facebook Rasanya gede banget Jadi gue sering melibatkan fans Untuk Eh ini namanya siapa ya Ada Terus banyak fans yang Ini namanya ini 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 Ada yang kasih nama Juki Gitu kan Juki Terus pas gue pikir-pikir Juki kenapa Juki Terus gue tanya ke orang Kenapa Juki Iya soalnya dia hoki mulu Jadi di komiknya DKV 4 itu Juki itu tipe anak kuliahan yang Gak belajar Gak ngerjain tugas Gak taunya besoknya dosennya Gak masuk hoki Gak belajar Eh gak taunya dapet nilai bagus Hoki gitu loh Karakternya hoki mulu Gitu Makanya bilang Iya nih Juki juru hoki Juru hoki Juru hoki Sebenernya awalnya ya Akhirnya ide itu gitu Dan itu malah dari pembaca Sebenernya Yang gue udah lupa Siapa gitu ya Yang ngasih nama itu Tapi gue melihat Nama Juki ini Akhirnya simple Gampang diingat Indonesia banget Gitu ya Dan cukup betawi banget gitu ya Memang akhirnya didesain Karakternya anak betawi nih Walaupun anak betawi jaman sekarang Yang gak terlalu culture lah ya Sebenernya Akhirnya Tapi Kedepannya macem-macem Akhirnya Juki bisa dikembangin ya Misalnya Juki Jalan untuk kejayaan Indonesia Tapi jalan untuk kehanceran Indonesia Juga bisa Makanya gue punya perusahaan PT Yang menaungi Juki itu Jalan untuk PT Jalan untuk kejayaan Indonesia Lu bikin dari singkatan Nama Juki Iya Kayak gitu Tapi gini ya Tadi kan lu bilang 4 ribu likes ya Atau 4 ribu followers lah ya Tapi kan gini bro Balik lagi kan Tahun-tahun 2010 2011 Sampai 2012 Itu kan Apa ya Belum banyak Orang kan yang berpikir Dari komik ini Gambar-gambar Itu bisa dapat duitnya Karena kan orang Konsumsi gratis kan Temen lu menemukan cara Ini Cara duitnya seperti ini Bikin IP nih Ini pertanyaan gue yang sama juga Ke Angga sama ke Adri Waktu itu Adriano Kalbi ya Di MLE Lu menemukan titik Tipping pointnya nih Ini bisa dibikin Jadi IP Monotensi seperti ini Itu belajar dari mana Lihat dari mana gitu Oke Sebenernya gini Jadi Sejak DKV4 itu kan komik digital Tapi Sebagai Orang yang pengen jadi komikus Pasti goalnya adalah Bukunya ada di toko buku Iya Tapi karena komik DKV4 Ternyata akhirnya mulai rame Mulai banyak penerbit Yang Ngedeketin gue Wah menurut gue Dream come true banget nih Gue dideketin penerbit Mau banget lah Akhirnya gue mulai Pilih-pilih Kira-kira penerbit mana sih Yang cocok Untuk konten kayak si Juki ini Si DKV4 ini ya Dulu yang masih kayak gitu Akhirnya gue milih Salah satu penerbit Namanya Bukune Nah kebetulan Dulu itu Ownernya Raditya Dika Bukune Oh yang nerbitin ini Terbitin buku-buku Raditya Dika Ya termasuk dulu Raditya Dika Punya jadi shareholder juga Kalau gak salah di penerbitan itu Dan gue ngerasa Beririsan nih Gaya-gaya komedi dan kontennya Gue rasa ini penerbit yang cukup tepat gitu Akhirnya gue ketemu sama penerbit itu Dan mereka menerbitkan Komik DKV4 dengan judul Ngampus Buka-bukaan aib mahasiswa Ngampus Ya itu komik pertama gue tuh Yang akhir-akhir terbitin Gak cuma ngomongin anak DKV Tapi ngomongin kampus Secara general gitu ya Komedi-komedi dunia kampus lah Nah Naifnya gue dulu tuh Gue ngerasa 4.000 likes ini 4.000 pada beli Naif ya Masih naif banget Sampai sekarang juga banyak berpikir gitu bro 4 juta followers Dipikir 4 juta nya 4 juta nya pada beli ya Ternyata penjualan komiknya Gak sesuai ekspektasi gue Tapi gak buruk juga sebenarnya Untuk komik Indonesia saat itu Gak terlalu buruk Tapi gak sesuai ekspektasi gue Dan Itu membuat gue Ada rasa kecewa Tapi rasa tertantang juga Gimana ya cara bikin komik Indonesia Atau minimal komik gue sendiri Bisa laku di pasaran Bisa diterima dengan baik Sama market Dan Gue bisa hidup sama komik doang Itu akhirnya jadi sebuah goal Di saat itu Gue pengen hidup Gue cuma di komik Berkarya Dan gue bisa menghidupi diri sendiri Dulu mikirnya masih begitu Akhirnya gue mulai Ngulik-ngulik sebenarnya Apa sih sebenarnya Bagaimana sih caranya seperti itu Dan gue mulai melihat Apa yang terjadi Di sekitar kita gitu ya Gue ke mall Ada gelas gambarnya Doraemon Gue ke tempat Kemana Ke tempat baju ada Kawas gambarnya Spongebob Misalnya gitu Ini kenapa bisa begini ya Apa yang terjadi sebenarnya ya Setelah gue mulai Gali-gali Oh Doraemon Spongebob dan sebagainya Ini karakter-karakter yang Mungkin awalnya dari komik Atau Spongebob awalnya dari animasi Tapi ternyata mereka cari uangnya Di merchandising Di produk Di produk Gue yang dulu Dikiran naif gue Gue kira mereka produksi sendiri Ternyata enggak Ada istilah yang namanya Licensing ternyata Mereka beli Beli ini ya Jadi misalnya Misalnya tempat pensil nih Fabrik tempat pensil Punya brand tempat pensil Datanglah ke Doraemon Cukuk Cukuk Cuk Eh Doraemon Gue mau dong bikin tempat pensil Ada enggak ada Doraemonnya Oh boleh Harga lisensinya segini ya Nah disitu ada bisnis kan Berarti kan Sehingga Value dari si tempat pensil itu Yang tadinya cuman Misalnya enggak ada gambarnya Cuma flat doang Jadi nambah Jadi Jual tempat pensil Harga 50 ribu Kalau orang udah punya tempat pensil Enggak dibeli lagi dong Orang udah punya Tapi nih orang Fans sama Doraemon Ada tempat pensil Tapi gambar Doraemon Dan harganya bahkan lebih mahal 100 ribu Tetep dibeli Karena Doraemonnya Karena Doraemonnya Sehingga gue melihat Oh Karakter-karakter ini Bisa memberi value Untuk sebuah produk ya Dan itu Itu yang Akhirnya Bisnis terjadi gitu ya Monetisinya terjadi disitu gitu Dan Belum kepikiran Kata-kata IP itu Waktu itu Tapi gue udah mulai mikir Oke Apa jangan-jangan Gue harus Coba Bisnisnya karakter Bukan komik Enggak lagi gue ngomongin komik Harusnya Karakternya Karakternya harusnya Yang dibesarkan Bukan lagi komiknya Karena Pertanyaannya awal Gimana caranya komiknya Supaya laku Salah kayaknya Harusnya karakternya Bagaimana karakternya Supaya dikenal masyarakat Masyarakat punya Punya Sisi emosional Sama si karakter ini Sehingga ketika kita Mengeluarkan apa saja Mau komik Produk apapun Mereka Willing to buy Gue berpikir sendiri ya Di zaman itu Tahun 2012-an lah ya Jadi 2011 Komik gue terbit 2011 Akhir komik gue terbit 2012 Gue mulai Berpikir itu Dan Gue mulai Dan Kayaknya gue gak bisa sendiri Karena bagaimanapun Gue udah punya konsepnya Tapi Yang ngerjain Gak bisa sendiri Harus ada timnya Dari 2012 Gue udah mulai mikir Kayaknya gue harus cari partner Oke Bentar bro Gue potong dulu ya Tapi Lo mencari partner Partner seperti apa yang Mengerti tadi Tentang licensing Dan IP Karena gini ya Balik lagi 2011-2012 ya Sekarang pun juga masih Kalau lo ke pasar gitu Orang bikin kaos Misalnya gambar Sonic Ya udah Sonic ini dia sablon sendiri Cari di marketplace Juga banyak orang Yang melakukan itu Kadang-kadang suka ngaco Ini gambarnya Sonic Lulusannya Mario Bros Iya Iya kan Ini Mario Bros Nah Itu Gimana lo menemukan partnernya Yang seperti Yang mengerti hal itu Karena itu gak common Pertama Gue gak punya modal saat itu Modal gue hanyalah Ya gue bisa berkarya Mungkin gue punya pembaca juga Udah punya pembaca saat itu Jadi satu-satunya cara Untuk nyari partner Ya Ke orang-orang yang percaya sama gue Yaitu pembaca gue sendiri Kalau lo nyariin di pembaca lo Ya Jadi ada Kan pembaca sering Akhirnya ngontek-ngontek Langsung pribadi gitu ya Nanya-nanya komiknya kapan lagi Release lagi bang Apa segala macem Nah ada salah satu pembaca yang memang Za Ini kayaknya Komik Juki bagus ya Kita bikin kaosnya gitu Oh boleh Lo mau Yaudah lo yang bikinin ya Modal lo ya Gue bilang gitu Yaudah Gue yang bikinin deh Akhirnya sejak itu Gue mulai Kenalan lah sama orang ini gitu ya Dan Jadi itu satu partner gue namanya Charles Ada satu lagi partner namanya Dimas Dia yang waktu itu pernah ngundang gue ke sebuah event Karena jadi pembicara Karena gue Mulai nerbitin komik Dan gue mulai diajak jadi pembicara Dari situ Gue banyak ngobrol sama dia Dan Kelihatan dia Percaya sama apa yang gue percaya gitu ya Visi-visi Visi-misi gue Akhirnya gue ketemuin lah dua orang itu Dan gue bilang Gue pengen bikin gini Gini-gini dan gini Di 2012 Gue udah punya Apa Udah punya plan sebenernya Blueprintnya Punya target Punya blueprint Punya target Dan gue cerita ke mereka Lo mau gak Join Bantuin gue Dan mereka itu Gue gak ngeliat kemampuan mereka Gue gak ngeliat skill mereka Gue ngeliat Lu percaya gak sama gue Dan kebetulan mereka memang Sudah profesional juga ya Yang satu udah kerja di Di pergudangan gitu Di logistik Yang satu kerja di creative agency Jadi gue melihat Ada value juga sebenernya Selain memang mereka percaya Tapi menurut gue Yang utapanya percaya dulu Apa yang gue ngomong Karena gue ngomongnya Mimpi-mimpi siang bolong kan Gue bilang gue pengen bikin film Gue pengen Gak ada contohnya Bener-bener Jadi susah untuk meyakinkan orang Jadi kalau ada yang percaya sama gue Let's go Gue kayak gitu aja waktu itu Akhirnya Berpartner lah sama mereka Dan mulai jalan Tapi gak langsung ya Mereka juga masih kerja saat itu Gak bisa gue langsung tarik Begitu aja Karena gue belum bisa Gagaji mereka anyway Sampai akhirnya titik Jadi 2012 itu Akhirnya gue Karena pemikiran itu Gue mulai nge-branding DKVM4 Fanpage-nya gue tinggalin Segala macam Gue branding gue bikin baru Si Juki itu Dan Ini juga sebenernya Hasil diskusi sama editor gue Di penerbit bukunnya Dia juga bilang soal ini Kayaknya karakternya yang harus maju Akhirnya di 2012 itu juga Kita terbitin komik pertama Yang judulnya Si Juki Si Juki dan petualangan Dulus UN waktu itu Dan ketika lo ganti Judulnya jadi nama karakter Jadi beda tuh hasilnya Beda hasilnya Tapi beda hasilnya Karena gue mulai rebranding lagi Di social media Dengan si Juki Gue fit banyak konten-konten gratisan tuh Tiap hari waktu itu Banyak banget komik-komik Baru gue terbitin komik fisiknya Kejual dengan baik Gitu Baru mulai tuh Penerbit makin happy kan Wah penjualannya makin baik Ayo bikin lagi Bikin lagi Sehingga gue merasa Gue ada di jalur yang tepat Karena dari awal gue Ibaratnya mendidik fans gue Langsung ke komersil Langsung ke komersil Langsung lo harus beli bukunya Kalau lo mau dapat konten lebih Sehingga bukunya saat itu Terjual dengan baik Sampai sekarang masih yang paling bestseller lah Komik Indonesia Komik Juki gitu Gue udah nerbitin lebih dari 60 buku Jadi memang Strongnya disitu ya Karena dari buku kuat Akhirnya kemana-mana gitu Baru akhirnya 2013 kita mulai monetize-nya Yang B2B Misalnya Sama brand Mulai itu 2013 Jadi B2C jalan B2B jalan B2C berarti kan komiknya Terus kita bikin merchandise-nya Limited merchandise Kejual Kita mulai ke event-event Offline gitu Yang memang gue pahamin Dari awal Gak bisa kita kuat di online doang Karena kalau di online doang Nanti kayak kemarin lagi Ngerasa 4.000 fans itu banyak Tapi gak semuanya mau beli Sehingga kita harus Mulai Apa namanya Meng-educate mereka Untuk eh Ini nih kalau lo mau Konten yang lebih banyak lagi Dan yang gak ada di social media Lo harus beli loh Jadi dari 2012 Udah kita Ibarat kita didik Seperti itu sih Marketnya ya Sehingga Akhirnya Kemana-mana Karena komiknya Laris gitu Memang tadi yang menarik Yang bisa gue highlight ya Mengubah Yang tadinya judul Tentang kampus itu Menjadi nama karakter Juki doang to Itu begitu powerful ya Dan setelah gue coba Ingat-ingat lagi Ternyata memang banyak Judul komik itu Nama karakternya Betul Karena Kayaknya orang lebih suka Sosok figur deh Makanya Orang lebih Lebih dekat kan Sama Misalnya Lo bikin media Dibandingkan Sosok Misalnya influencer Orang lebih Rasanya ada Kedekatan kan Kedekatan emosional Sama si figur ini Dibandingkan misalnya media Media apa sih Kompas Dotcom Apa segala macam Ya mereka cuma baca doang Tapi Kedekatan emosional Sama si brand medianya ini Mungkin gak segitunya gitu Kecuali memang punya Karakter yang kuat banget Menurut gue E-commerce Punya karakter Walaupun media Kayaknya media ya Tapi punya karakter Karena Yang cara ngebawainnya Personal gitu Kayak kita lagi Gibah sama temen gitu kan Itu sih menurut gue Yang memang Kuatnya Iya sih bener sih Superman Itu karakternya Orangnya ya Batman Coba kalau Batman Judulnya misalnya Kehidupan Gotham City Gotham City Iya kan Ini kalinya Tapi memang tergantung sih Mungkin harus tau juga Kita mau bikinnya kayak apa Karena Karakter driven Ada yang story driven Kalau story driven Yang kuat banget Bisa sukses juga Menurut gue Contohnya kalau di Jepang Ya One Piece ya Kan One Piece Judulnya bukan si Luffy Si manusia karet Bukan Tapi One Piece Tapi yang disuguhkan Cerita yang luar biasa Even Dragon Ball Karena dia menyuguhkan Sebuah cerita Jadi itu memang IP yang story driven Jadi itu pilihan Menurut gue Lu bisa milih yang Karakter driven Atau yang story driven Kalau story driven Ya orang akan Ngikutin terus ceritanya Ntar nempel pelan-pelan Nama karakternya Kalau karakter driven Ya kayak Spongebob Mickey Mouse Mau si karakter ada Di dunia apapun Orang ikutin Karena suka karakternya Iya Iya Ada story driven Ada karakter driven Iya Dragon Ball Sekarang pun Udah gak gitu Kedengeran lagi Di cerita 7 bulan aganya itu Goku 2 aja kan Goku 2 aja kan Goku Vegeta Goku Vegeta Goku Vegeta Kedua itu Terus Ujung-ujungnya Emang jualan karakter Tapi banyak juga Yang jualan story Menurut gue Franchise-franchise Hollywood tuh banyak Yang jual story Gak terlalu nempel Ke karakter Misalnya kayak Jumanji Kan gak nempel karakter ya Tapi Jumanji nya gitu ya Banyak juga Jadi itu pilihan lah Menurut gue Lord of the Rings Lord of the Rings Iya Mungkin karakternya kuat-kuat semua Tapi orang Lebih inget Lord of the Rings Wow menarik banget ya Nah cuman gini bro ya Yang gue liat ya Sementara kan kalau kita Ngeliat perkembangan Ya dulu mungkin Gak bisa dibilang IP Tapi komik itu kan Udah ada dari jaman dulu Karakter-karakter yang Jadi movie pun Udah ada dari jaman dulu Sor Sepuh Kemarin gue sama Angga Bahasa Sor Sepuh Bersatua banget Gue sama Angga Bahasa Sor Sepuh Gue masih inget lagi Karakternya Lasmini Sor Sepuh Ada tuh Turtinular Iya kan Tapi kenapa Kita tuh Tidak bisa Ya gini deh ya Kalau gue mungkin compare Sama Jepang Kalau Amerika Mungkin udah tau Industrinya kan Udah dari tahun 1930-an lah ya Kan kita kan Sama Jepang Sama-sama tahun 1940-an kan Perang dunia kedua Ya walaupun Jepang Menjajah Indonesia ya Tapi kan Jepang juga Ancur-ancuran kan Dibom kan Dan mereka juga Pelan-pelan bangkit Tahun 1940-an Sama kayak gitu Tapi kenapa mereka bisa Jalan banget Industri anim dan manganya Sedangkan kita Yang juga sebenarnya Udah ada komik Dari dulu Tapi kok Nggak bisa gitu Belum bisa kayak mereka Menurut tuh kenapa sih Sebenarnya gini Menurut gue Secara industri Dan secara Apa ya Ini kita ngomongin negara ya Indonesia itu dari dulu Memang Jualannya tuh Sumber daya alam bro Sumber daya alam Sumber daya alam kan Kita exploitnya Sumber daya alam mulu Dari dulu kan Makanya pemerintahnya Baru-baru melek Industri kreatif Itu baru-baru ini 2014 baru ada Backraft kita Baru-baru ini Sedangkan Di Jepang Kenapa anime Memang gak laris banget Karena itu juga Mereka menjadikan Komik itu sebagai media Untuk mereka Refleksi diri Lo tau Komik yang paling laris Awal-awal Jepang itu Adalah Astro Boy Iya Astro Boy Namanya kan Atom Sebenernya Astro Boy itu Internasional Sebenernya namanya Atom Iya 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 Nama karakternya Atom Atom Boy Nah Atom Boy sebenernya Nah si Atom ini sebenernya Representasi kegelisahan Masyarakat Jepang Setelah di boom Atom Diciptakan karakter itu Sehingga masyarakat tuh relate Dan masyarakat ngerasa Ada hope lewat karakter Atom ini Gak main-main Karakter Atom ini gitu Makanya si Osamu Tezuka Kreatornya dibilang God of manga Kalau gak ada dia Mungkin industri manga Di Jepang gak segitunya gitu Anime Dia juga bikin anime gitu Akhirnya kan Banyak sekali karyanya Jadi mungkin Kalau padanan di Indonesia Kita juga punya Sosok maestro kayak gitu Namanya Er Akosashi Iya si Buta ya Er Akosashi Sri Asih Oh Sri Asih Sri Asih Sama banyak bikin komik-komik Wayang dulu Ramayana Mahabharata Dan segala macam Cuma beda akhirnya Iklim dan ekosistemnya Mungkin Kayak Jepang Secara governmentnya Gak cuma mikirin Exploit sumber daya alam Tapi melihat Ada potensi Di ekonomi kreatif Di sejak zaman itu Sehingga Menurut gue Kalau pengen Negara pengen Maju ekonomi kreatifnya Gak bisa kita Enggak campur tangan pemerintah Menurut gue ya Walaupun Gue kadang antipati juga Sama pemerintah Tapi Gue rasa Kalau pemerintah bisa Mengkondisikan hal itu Ya itu Bisa bikin kita Lebih maju Lu lihat aja di Malaysia Sekarang Malaysia Kita melihat Ada Upin-Ipin Sebagus itu Bobo Boy Sebagus itu Terakhir ada Mekamato Yang bagus itu Mereka semua bisa bikin Animasi sebagus itu Karena memang Dibiayain sama pemerintah Mereka punya Lembaga namanya Mdek 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 Malaysia Digital Economic Creative Gue lupa Pokoknya gitu Sebenernya kayak Becraft dulu Cuma Bener ini Mdek ini Maksudnya Ada ini lah ya Actionnya lah ya Ada actionnya Dan actionnya Bener-bener Membiayai Karena bikin animasi Kayak Upin-Ipin Itu mahal Butuh Ada pemodal Yang bisa berani Untuk Bikin kayak gitu Jadi Pemerintah Ngedorong banget Sehingga Malaysia besar Korea Korea tuh Tiba-tiba sekarang Meledak banget Itu Karena pemerintahnya Menurut gue Pemerintahnya gila-gilaan Ngesupport ekonomi kreatif Mungkin mereka sadar Kita gak bisa nih Cuma jualan sumber daya alam Mungkin sumber daya alam Mereka gak sehebat Indonesia juga Kita harus sumber daya manusianya Diberdayakan nih Kan ekonomi kreatif Sumber daya manusia Berarti kan Manusia-manusia yang kreatif Membuat sesuatu Dan menghasilkan sesuatu Gitu kan Makanya dipush banget Korea gila-gilaan Nge-push Ke dunianya Bahkan sekarang menurut gue Korea Secara pop culture Industri pop culturenya Udah jauh melebihi Jepang Lewat K-pop Lewat K-drama Lewat film Segala macem Musik Itu gila-gilaan sih Jadi Menurut gue Kenapa kita beda Ya karena Fokus pemerintah kita Dulu gak ada Kekonomi kreatif aja Lebih banyak Sumber daya alam Ya mau gimana lagi Makanya gini ya Ini juga mungkin Yang gue liat ya Di Indonesia nih Kalau gue liat Correct me if I'm wrong Sampai sekarang Belum ada cerita Yang kontinitasnya tuh Panjang Dan booming bro Ya walaupun tadi kita sempat Ini sebut ada Tutur Tindunlar Ada Sor Sepu Itu kan cerita panjang Gue bisa bilang Kalau mau di compare sama Kayak Roman Street Kingdom lah Tutur Tindunlar tuh Kolosal panjang juga Tapi Belum bisa dibikin meledak Gitu loh Dan jadi komersil banget kan Masih sulit menurut gue Karena Pertama juga Persaingannya Udah gila-gilaan kan sekarang Penonton film bioskop Dengan misalnya Bayar 50 ribu Udah bisa nonton film Yang sekelas Marvel Yang budgetnya Jutaan Puluhan juta dolar Dibandingin sama Kita yang budgetnya Mungkin masih Gak sebesar itu Tapi mereka bayarnya Sama-sama 50 ribu Jadi udah pasti Akan kena compare Dan segala macem Jadi menurut gue Ya memang Tapi Menurut gue Trend ekonomi kreatif Sekarang udah makin Bagus sih Karena social media Menurut gue Ngegasih kesempatan Banyak kreator-kreator Yang dulu gak punya wadah Ya kayak gue ya Dulu kan gue gak punya wadah Tapi gue memanfaatin dengan baik Facebook, social media, blog, forum Dan segala macem Sehingga karya gue bisa dikenal gitu Jadi memang Akhirnya harus Harus kayak gitu sih Karena kita tinggal di negara Yang mungkin Baru banget Melihat melek ekonomi kreatif ini Dan segala macem problemnya Masih banyak di belakangnya gitu Iya Terus tapi sekarang Lu bisa sampai Collapse sama IP-IP luar Yang Spongebob Kayakkan Bobo Ini gue catat nih Ada larva juga Larva tuh yang Itu tuh Iya yang Yang ulet-ulet Yang ulet-ulet kecil Yang tinggal digorong-gorong Merah kuning Iya merah kuning Bobo Boy juga ya Itu gimana Lu yang Mereka yang reach out ke lu Atau gimana Ya Kalau kayak Spongebob Contohnya mereka reach out ke kita Karena waktu itu Spongebob Pengen merayakan Ulang tahun ke-20 nya Terus Dari pihak Nickelodeon nya Nyari Apa ya IP-IP lokal Yang bisa diajak Kerjasama sebenarnya Di tiap negara ya Gak cuma di Indonesia Nah di Indonesia kebetulan Gue yang diajak Gue yang dianggap Paling gede saat itu Sehingga kita bikin Sebuah kolaborasi lah Ada buku Merchandise Dan segala macam Dan event gitu Jadi mereka yang reach out ke lu ya Iya Karena brand-brand sekarang Yang di luar Pasti Pengen merasa relevan Sama marketnya ya Sehingga mereka pasti Akan deketin Either itu brand lokal Atau IP lokal gitu Terus La Liga Bola itu gimana Bisa nyangkut ke lu juga gitu Juki Juki memang sering ngomongin bola Dari dulu ya Kita sering ngomongin bola Di Twitter segala macam Karena Juki ini kan Gue bikin karakter yang Seolah-olah hidup ya Advantage nya zaman sekarang tuh Lu bisa ngobrol Lama karakter fiksi Lewat sosial media gitu Kalau dulu zaman Doraemon Kita gak bisa ngobrol Lama Doraemon Dibikinin akun kan Sehingga Juki ini lebih merasa dekat Sama followersnya saat itu Dan sering ngomongin bola Sehingga Karena sering ngomongin bola Ketemulah waktu itu gue sama La Liga Dan kita bikin program Sebuah komik Dan kita terbangin Si Juki nya juga kesana Gue kesana juga Untuk ceritain tentang pengalaman Juki Puter-puter Spanyol Sama La Liga Karena La Liga waktu itu juga punya kebutuhan Mereka kan kalah ya sama Liga Inggris ya Sepamornya lah Secara marketing ya Di Indonesia Di Indonesia Mereka punya kebutuhan untuk Ngedeketin Tidak cuma ke fans bola Tapi ke fans komik juga gitu Paling gak mereka pernah dengar Aware tentang Oh ada yang namanya Liga Spanyol gitu Waktu itu kayak gitu sih Purpose nya ya Dan segala macem Nah gini Dengan tadi lu bilang ya Si Juki itu adalah sebuah karakter yang hidup ya Walaupun fiksi Yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Punya opini Tapi kan lu juga suka bikin Ini ya Opini-opini tentang isu-isu sosial Dan kadang Bungu pemerintah juga Iya Benar Gak pernah disomasi apa Kalau gara-gara bikin begituan Wah Gue tuh dulu keras banget ya Sama Atau sama isu sosial Sama government Gue bisa Bisa berani banget Untuk ngomong itu Tapi gak pernah bro Malah gue dirangkul sama mereka Masa? Iya Oh lo gak pernah nih Jadi Udah banyak kementerian yang kerjasama sama gue Karena mereka butuh karakter Juki Untuk mensosialisasi Program-programnya mereka Ada Kemenlu kemarin Kita sama Kemen Parekraf Kita sama Bahkan sama Opung Luhut Juga pernah Dulu Apa namanya Apa Opung Luhut tuh Kemen Maritim Maritim Dulu masih maritim Belum ada investasinya Jadi banyak Justru Kita Dekat sama mereka Kemen Dikbud Kemen Kominfo Untuk mereka Mereka mau sosialisasi Program mereka Tapi itu gak bikin gue Stop untuk Ngeritik mereka juga Gue tetap Ngeritik mereka Jadi menurut gue justru Wah Ini cukup ideal ya Rasanya ya Gue tiap hari Ngeritik mereka Tapi mereka juga Tetap kerjasama sama gue Gitu ya Itu Itu menurut gue cukup ideal Dan mungkin gak semua kreator Bisa dapet privilege itu juga sih Lampung Tapi keren sih Sekarang menurut gue Pemerintah-perintah kita Mulai di Apa Dikulitin Sama Genzi bro Itu kan Genzi yang ngekulitin Termasuk kemarin Agnes Mario itu Itu kan berawal dari si Agnes dong Iya Gila itu luar biasa loh Genzi ini Menguliti Walaupun Agnes tidak punya tujuan Untuk mengkuliti ya Betul Tapi jadi efek domino yang luar biasa Luar biasa sekali Jadi menurut gue nanti lama-lama Pemerintah kita akan lebih aware lah Lebih hati-hati Karena Genzi ini gak ada takut ya Menurut gue Karena mereka mungkin lahir di era Setelah 98 Mereka begitu lahir Udah boleh ngomong apapun Sehingga mereka udah terbiasa Boleh gue Kritik sana kritik sini Menurut gue Akan menjadi menarik sih Kedepannya Siapa tau abis ini Lampung jalanannya jadi Nah bisa jadi loh Bisa jadi loh Karena yang ngebelain si Siapa namanya Bima itu Banyak banget Banyak banget Yang support dia Sampai Hotman Paris Hotman Paris juga Luar biasa itu menurut gue Tapi memang konyol sih Menurut gue ya Blunder jadinya sih Menurut gue itu gak akan terjadi Sama di Jakarta sih Di Jakarta menurut gue Berarti PNS-PNSnya udah lebih aware Soal ini ya Mereka juga takut lah Lebih takut ya Mungkin kalau di daerah Mungkin masih ngerasa Petantang-petenteng gitu kan Mereka berpikir Gak mungkin lah Sampai sebegitu efeknya Kita lihat saja Kita lihat saja Seru 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 Iya lucu lucu Terus lu kan aja Gue ada movies ya Ada di Petant Pernodiputer Di film di Baskop Itu gimana bro Prosesnya sampai lu Wah diopor sih Bikin film nih Wah luar biasa Jadi bikin film animasi Ya merupakan cita-cita gue Dari dulu ya Karena gue pengen Ke jurusan animasi Gue mau bikin film Gue udah pelajarin Segala macem Dan akhirnya Dapat kesempatan itu Tapi memang ketika Buku Juki laris Di era-era 2013 2014 Di rak bestseller Ada komik Juki terus Banyak PH-PH Yang nawarin Juki Jadi film Tapi mereka nawarin Live action Karena mereka gak percaya Sama industri animasi kita Pertama Bener-bener Animasi itu memang mahal Satu Kedua bikinnya lama Gue paham Pola pikir produser Karena produser pengen Naruh uang 3-6 bulan Balik lagi gitu kan Karena produksi Film live action Ya cenderung gitu ya 6 bulan Udah bisa balik lagi Uangnya lewat Tiket bioskop gitu Sedangkan bikin animasi 2 tahun lebih bro Satu film itu Hampir 3 tahun Gue ngerjain Dan Akhirnya Gue muter-muter Banyak-banyak PH Ngajak meeting Segala macem Sampai Falcon Pictures saat itu Ngajak meeting Sama Falcon Pictures juga maunya Udah live action aja Kita cariin yang mirip Juki Gak akan mirip Gue bikin Juki ini Bukan untuk live action Gue bilang Gue bikin Juki Karena gue pengen majuin Industri animasi Indonesia Justru kalau langsung Ke live action Kesempatan gue Untuk majuin industri animasi Indonesia Malah turun Sayang banget gitu Percaya deh pak Gini deh Bapak punya budget berapa Gue coba sesuaiin Tentu budgetnya tidak besar Karena mereka punya budget ya Untuk film live action Karena gak akan ideal Mau ngobrol sampai kumur-kumur Juga gak bakal ideal budgetnya Tapi gue ambil resiko itu Gue pengen Harus ada film animasi yang Bisa laris di Indonesia Karena di zaman itu Kayaknya animasi paling laris Itu 50 ribu penonton gitu Animasi lokal ya 50 ribu penonton Mungkin ada yang 90 ribu Gue lupa Tapi Masih jarang animasi lokal Karena Kalau gak ada yang laris Mana ada yang berani Untuk investasi ke sana kan Ke animasi kan saat itu Akhirnya yaudah Lu punya budget berapa pak Kita coba sesuaikan Gue coba bikin Skema produksi Pipeline dan segala macem Sama tim gue Waktu itu kumata studio di Bandung Yaudah Akhirnya kita bikin Dengan segala keterbatasan yang ada Gue sebagai director Apakah puas sama hasil Tentu tidak Tapi gue paham itu Karena budgetnya cuma segini Ya gue akan naukan yang terbaik aja Saat itu Akhirnya filmnya rilis Itu luar biasa sih Hari pertama kita 72 ribu penonton Tapi kita rilisnya 27 Desember 2017 Jadi Idealnya sebenarnya 21 Desember Cuma waktu itu gak kelar kita Bikinnya lama kan Akhirnya kita rilis 27 Desember Dan Bagus banget Ininya ya Karena lagi libur ya Lagi libur anak sekolah Jadi Tinggi banget penontonnya Sampai kita udah di 600 ribuan Begitu anak-anak masuk Besoknya udah langsung jeblok tuh Tapi akhirnya kita Nembus Ada film animasi Indonesia Nembus 500 ribu bahkan Yang sebelumnya 50 ribu gitu Dan menurut gue Sejak saat itu Mulai Mungkin Mungkin mulai banyak Mungkin gak Gak banyak Tapi mulai ada Produser yang mikir Bisa kayak gini nih Animasi nih Karena ada contohnya nih Udah ada contohnya Soalnya gue Ibaratnya gue ngebuka jalan gitu kan Baru mulai banyak kan Ada Adit Sopojarwo Saat itu Jadi film juga Baru terakhir Nusa Juga bagus banget gitu Dan budgetnya luar biasa Nusa tuh Berapa ya 25M Kalau gak salah Gila-gilaan Dan mulai banyak yang mau Investasi ke animasi Walaupun memang resikonya luar biasa sih Di animasi gitu Nah kita sekarang lagi Ngerjain yang kedua sih Film yang kedua Tapi gininya ya Kan yang jadi voice overnya kan Itu kan nama-nama gede Lu liat Gila Gak ada BCL Kom Indro Gimana waktu itu rasanya Gila yang ngisi suaranya Iya Tapi begini Mereka juga Itu pengalaman gue pertama Untuk ngedirect artis sebesar mereka Aktor sebesar mereka Tapi itu juga pengalaman pertama mereka Yang ngisi suara animasi Jadi dua-duanya sama nih ya Sehingga kita Dua-duanya Karena punya pemahaman Kita bareng-bareng sama Kita lebih cepat lah Bondingnya Walaupun Om Indro udah sangat senior BCL juga udah sangat Malah melintang di entertainment Mereka Kita bisa respect each other Karena ini sesuatu yang baru juga Buat mereka Dan bahkan mereka bilang Lebih susah loh Ini acting Pake suara doang Karena gak didukung sama set Misalnya mereka lagi Di sebuah kapal Di sebuah pesawat luar angkasa Terus diserang Mereka kan harus Imajinasi banget Karena gak di set kapal Cuma di studio kayak gini doang Dan itu Ini proses yang menyenangkan sih Banyak belajar ya juga gitu Oh gitu ya Ini gue kalo ngeliat kayak Kan say you say you Di office over di Jepang Kan sering itu diundang Apa gitu kan Coba doang gini Kalo karakter ini Gila bro Sporanya total Berubah banget Bisa berubah banget Dan mereka In character Cowok Isi suara Karakternya cewek Anjir Bisa kayak gitu memangnya Tapi gitu Kalo di zoom Lihat lehernya Atau tarik uang gitu Biar suara seperti itu Tapi itu gila banget Gila-gila banget Gokil Gokil Tapi apa Pengalaman yang menarik lah Akhirnya gue bisa nge-direct Film animasi layar rebar gitu ya Dan bisa ngebuka jalan Di industri nya juga Jadi Walaupun mungkin Pasti gak ideal hasilnya Tapi gue pengen Ngasih liat aja sih Bahwa Kita bisa kok Ada film animasi yang laku gitu Di Indonesia Dan semoga Yang kedua juga bisa jalan dengan baik gitu Ini kayaknya berawal dari emak lu ya Buka jalan Supaya Apa Lu suka komik gitu kan Ya udahlah Saya rewisin di animasi Emak lu kasih kesempatan Sekarang lu sendiri Akhirnya lu juga buka jalan Buat Industrinya juga ya Dua berdua memang Restaker ya Iya juga ya Kalau dibikir-bikir Nyokap gue restaker ya Restaker sih Tahun segi itu Jadi komikus Siapa yang kepikiran Iya bener 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 Iya juga sih Ya respect lah sama nyokap lu Luar biasa Oh dari emak lu ini Memang Memang Luar biasa Terus itu juga ada proyek NFT ini Oh iya Sempat Ini masih jalan gak proyeknya Jalan Jalan terus Jalan terus Karena Kita gak mungkin Jadi gini Kalau jualan NFT itu kan sebenarnya Kayak jualan saham ya Kayak IPO kita Itu kayak IPO Terus orang-orang Ibaratnya kayak nginvest Dan berharap harganya naik gitu kan Walaupun sulit Gak bisa kita samain Karena ini bukan nginvest Lo beli Lo beli produk NFT-nya gitu Jadi Kita jualan NFT Waktu itu udah Sekitar 3.456 Langsung sold out Dalam sehari doang Funding itu Kita pakai buat Ngerjain proyek NFT-nya ini Sebenarnya Jadi day-to-day Ada yang ngerjain Kayak kita punya Punya roadmap lah Untuk proyek NFT ini Ada bikin komik Ada komik interaktifnya Kita mau bikin Sebenarnya kita tadinya Mau bikin sebuah gallery Tapi akhirnya kita pivot Bikin sebuah F&B Kita lagi develop itu juga Jadi sebenarnya Itu kayak Crowdfunding Untuk sebuah proyek gitu ya Makanya terus jalan Sebenarnya Soalnya gini bro Ya kan Pokoknya itu NFT Namanya pun naik juga Gara-gara Mark Zuckerberg kan Metaverse kan Dan banyak yang bilang nanti Yang avatar-avatar Yang kita beli NFT itu Nanti bisa kita pakai Di Metaverse itu Nah Cuman masalahnya gini Mark Zuckerberg aja Udah jadi Ah give up lah Sama Metaverse kan Malah dia sekarang Switching ke AI juga tuh Karena AI yang lebih gini kan Lu sendiri bangun NFT ini Jadi ntar Sejauh mana Lu bisa mau ini bro Kalau ternyata Metaverse-nya aja nih Ya Zuckerberg aja Udah gitu Nggak mau lanjutin gitu loh Sebenarnya gini Gue ngeliat market NFT itu Adalah market-market spekulan Market-market spekulan Nggak bener-bener peduli Sama proyeknya sebenarnya Hanya seti gelintir lah Ada lah beberapa persennya Cuma rata-rata Mereka cuma mau nge-flip Ibaratnya Beli harga 0,1 Ntar pas harga 0,2 Mereka jual Sesimpel itu doang Jadi Masih early banget Marketnya Masih market-market yang Cuma mau flipping doang Tapi Kita nggak pernah tahu Kedepannya seperti apa gitu ya Dan kalau gue Gue sih merasa Gue dapat Funding Ibaratnya Funding dalam sehari Gue bisa dapat Berapa M gitu Itu tanggung jawab gue Gue harus Ngejalanin apa yang gue janjikan Ke para holder-holder gue gitu ya Jadi Mau Dan kita harus Bisa fleksibel juga Kita harus adaptasi juga Sama perkembangan zaman gitu Nanti Zaman yang jadi kayak gimana Kita coba adaptasi Dengan Dana yang kita Punya sekarang gitu ya Jadi Kita nggak pernah tahu Kedepannya akan jadi seperti apa Sebenarnya Kita coba jalanin Dan kita coba adaptasi terus Di proyek NFT ini Cuma kayak Sebenarnya Gue lebih suka Ngulik-ngulik teknologi Dan artnya Misalnya gini Ideanya adalah Kalau dulu Gue jualan komik Di toko buku Komik yang gue beli Eh lu beli sama gue Sama aja kan Kopikan kan itu ya Komik si Juki juga Yang sama Nah Lewat Lewat Web3 Lewat NFT Lewat Mungkin Generative AI Kita bisa bikin Pengalaman Tiap orang yang beli Komik Juki itu Beda-beda semua Ceritanya beda-beda Ceritanya beda-beda Tergantung mereka milih mau ceritanya kemana Sebenarnya ini klasik ya Jadi kayak main game Kayak main game Tapi kemudian Komik itu bisa di Ibaratnya kalau di NFT diminting Jadi Ownership itu emang dia Dia yang meminting cerita itu Jadi ini sifatnya kolaboratif Antara gue sebagai yang bikin komik Sama pembacanya Pembacanya yang memilih ceritanya Dan pembacanya juga Own The komik Dan mereka dapat kredit Karena udah memilih cerita yang itu Dari situ Mereka bisa perjual belikan lagi Komiknya Karena sifatnya Komiknya ditanam di blockchain Nah itu sebenarnya Yang gue melihat Project NFT itu Selain yang tadi ya Ponzi Spekulan dan segala macam Tapi gue Ngulik sih Ngulik Bagaimana art sama teknologi Bisa kita ngulik Jadi sesuatu Eksperimen yang menarik Oh ini Cara baca komik yang berbeda Oh ini Cara main game yang berbeda Misalnya gitu Ada gitu-gitunya juga sih Karena gue Jujur aja ya Gue jadi Agak skeptis Sama NFT Karena itu tadi Goreng-gorengannya Bener Emang Emang ponzi sih Menurut gue Ponzi Jadi lu Jangan masuk di akhir aja Jangan masuk di akhir Makanya orang pada berburu White list terus kan Mau masuk di awal kan Sehingga bisa nge-flipping Pas harganya lagi Dua kali lipat Tiga kali lipat kan Ya memang ponzi Menurut gue Tergantung intensi Yang punya projek Kan banyak banget Projek-projek yang scam juga Karena gak ada aturannya Teknologinya kan Dia decentralized ya Gak ada yang ngatur Jadi bener-bener Sarang penyamun lah Luar biasa lah Dunia Web3 itu Terus lu juga ada bikin IP ya Brosis audio juga nih ya Supercluster ya Terus serisnya Code Helix Code Helix yang udah Ditayangin di video Iya betul Kenapa gak juki aja sih Kenapa kok series Juki seriesnya udah ada Di Disney Plus Iya Kenapa gak juki lagi aja gitu Iya lagi dibikin juga Lagi dibikin juga Tapi kan bukan di video Itu di platform lain Disney Plus Tapi gini perusahaan gue selain Mungkin tadi kita ngomongin juki doang Tapi gue punya company Yang memang kita Concern ke IP gitu ya Kita bisa creating new IP Tapi kita juga bisa Manage IP-IP Yang memang menurut kita potensial Jadi kita banyak Manage-manage IP Yang kita lihat bisa Karena gini Menurut gue Creator Seniman Ya idealnya berkarya aja Harus ada orang yang mikirin Bagaimana bisnisnya gitu Nah perusahaan gue sebenarnya Ke arah situ gitu Namanya Pionikon Nah Pionikon ini ke arah situ Dan kita akhirnya Dari Pionikon ini Gue bikin semacam ekosistem Perusahaan gue ada beberapa sih Yang memang Oh ada yang ngurusin merchandising Perusahaan lain Oh ada yang ngurusin Lebih ke filmnya Ntar yang lain gitu Jadi Akhirnya gue bikin sebuah ekosistem Di internal gue Untuk bisa ngesupport Satu sama lain Makanya akhirnya Banyak kita nemuin IP IP-IP yang akhirnya kita kembangin Ya salah satu tentunya Misalnya Code Helix Code Helix berawal dari sebuah webtoon Ada kreatornya Terus kita Bantu untuk kita adaptasi Jadi sebuah TV series Termasuk KKN Desa Penari Itu IP-nya kita juga yang megang Oh lu yang pegang? Iya Jadi gue dan tim yang megang Walaupun gue gak terlalu banyak involve Karena udah jadi sebuah ekosistem ya Tim-tim gue yang ngurusin Kita yang ibaratnya Bahkan penulisnya udah kita Udah nempel sama kita Sejak dulu Sebelum dia viral Simpleman itu nempel sama lu? Sejak dulu Sebelum itu Udah sama tim gue gitu ya Jadi gue punya tim yang memang Talent scout Ini suatu hari viral nih Ini suatu hari gede nih Nah biasanya kita tempel-tempelin Dan kita ajakin untuk kerjasama gitu Makanya yang paling gede sekarang justru Si KKN Desa Penari itu kan Yang penuh film Paling lari sekarang 10 juta Iya 10 juta Gila-gilaan itu Gokio 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 Kita juga gak nyangka Ketika kita mau jadiin film Tapi kita optimis waktu itu Bisa nih Karena horror kan Horror kan memang kuat ya Di market Indonesia Bisa nih 3 juta 4 juta bisa nih Gila katanya 9 juta di awal Terus yang various extendednya Jadi 10 juta Padahal udah pending 2 tahun Iya udah pending 2 tahun Karena pandemi Karena pandemi Sempat agak pesimis Cuman jalan Makanya kita lanjut nih Kita lagi Kemarin kita baru premiere Yang Sewodino Iya Sewodino Iya bener-bener Gila ya Berarti gak harus Ini ya animasi Atau kartu Kita memang perusahaan IP ya IP kan bisa macem-macem ya Iya Gokio Gokio Berarti kapan nih E-commerce bisa main Bareng sama Juki nih Boleh dong Boleh dong Boleh dong Kita obrolin aja Mau ngapain nih Ceritanya apa nih Kenapa nih ketemu nih Iya kan Kan lu juga suka kucing Iya Kucing juga nih Lu kan juga jadi karakter Di ini juga kan Di Juki juga kan Ada guanya Iya ada lunya kan Guanya adalah Manager Juki Yang eksploitasi Juki Di industri Iya Siapa tau Kita bisa ini Karena gini loh Gue juga ya Karena gue juga sebenernya Gak gitu gimana banget Sama IP ya Tapi karena ngeliat Ini orang Ketika kita bisa ngerilis Kaos Bro Gak nyampe setengah jam Dudus-dudus-dudus semua Iya Iya Ya memang kita cetak terbatas Iya Berapa seratusan Ratusan piece doang Tapi emang ini ternyata Begitu cepet Beli gitu Apalagi kalo limited kan Orang Jarang yang punya Berarti ya Gue aja yang host disini ya Gue ya kadang gak kebagian Iya Gue ya kadang Eh gue mau dong Udah habis Bikin lagi gak? Enggak Gue aja gak kebagian kadang-kadang Saking cepet abisnya Potensi berarti sebenernya Iya Iya Nanti Juki sama kucing gitu Kita bikin macendai Nama karakternya udah ada belum sih Kucing itu Bener secara nama gak ada Gak ada Sama kayak gue jaman dulu ya Juki gak ada namanya Gak ada namanya Tapi kan kita kan Apa ya Kalau anggai istilah tribe ya Tribe e-commerce itu kan Kita sebutnya Morse Femme kan Morse Femme kan Jadi Ya gitu kan Inilah biasa kan Kalau Starcom suka Apa Femme Femme family Kita family Family tapi di layoff Aduh korban-korban layoff Iya Kita nyebut mereka Tribe kita tuh sebagai Morse Femme Gitu Iya itu sih Cuman kalau secara nama karakternya Belum ada nih Perlu atau enggaknya Nah gue belum tau nih Nanti kita bisa Sama-sama Bisa bisa Elaborate ya Menarik menarik soalnya Karena dari visual sih Gue udah ketawa ya Ngeliatnya komedinya lucu gitu ya Secara visual karakternya Terus di deliver dengan cerita yang relate itu Jadi menurut gue sih Potensinya ada sih bro Kalau emang mau fokus Mau serius gitu ya Tapi memang menurut gue sih Bikin IP Sebenernya kayak startup juga sih Bikin IP Either lo mau bootstrap aja Organik aja Atau lo nyari funding Itu opsional sih menurut gue Iya Nyari Bener Bener Iya tapi kalau Gue juga masih belum tau lah ya Kita juga di tim masih sedang Meraba-raba sih Karena Biar gimana pun ini Bukan sesuatu hal yang Apa ya Dibilang baru Iya baru Dan pelakunya pun Yang gue liat juga di Indonesia Yang bener-bener Akhirnya bisa jalan Paling beberapa doang Soalnya butuh konsistensi sih bro Dan konsistensi perlu bensin kan Nah itu dia Itu dia Jadi kadang ada yang stop Karena ya bensinnya abis gitu Karena misalnya udah gak bisa Mana tes lagi Udah gak terlalu bagus Menjualan segala macem Jadinya mereka stop Banyak juga yang kayak gitu Karena mungkin terlalu Di awal-awal udah ngarepin Dapat duit cepet kali ya Mungkin ya Mungkin ya Mungkin ya Ya sebenernya konten juga gitu bro Gak bisa kita ngarepin Langsung dapat duit kan Bener-bener Konten-konten creator ya Bener Ibaratnya investasi Waktu, tenaga Kreativitas lo dulu nih Nge-build berapa tahun Baru ntar Metiknya ya gak tau Bisa cepet bisa lambat Itu tergantung Viral-viral ini kan Bener Maka kalau cita-cita Anda Jadi konten creator Langsung pengen dapat duit cepet Mendingan gak usah sih Mendingan kerja aja Atau ponzi ya Waduh Ponzi-ponzi ya Tapi resikonya juga gede kan High risk-high return lah Minimal-minimal Jadi baju oren Aduh seru banget Jadi baju oren Iya Wow Gila Keren-keren Gue salut banget Sama karya lo sih Dari 2010 Sampiskan 2023 Masih tetap berkarya Masih sustain Dan terus berkembang Collab juga sama Brand-brand luar Itu yang Keren banget sih Dan ada project lain lagi Tadi selain movie Yang berikutnya Juga ada TV series Yang buat juki juga kan Ada lagi gak yang lain Kita mau mulai masuk lini Ke toys sih sekarang Oh ke toys juga Tapi memang gue sadar Jualan art toys itu Gak bisa di Indonesia Jadi kita lagi mulai Mau main di Asia Kenapa gak bisa di Indonesia Art toys kan mahal-mahal ya Harganya sejutaan ke atas Tapi orang pada beli tuh Yang model-model kayak hot toys Oh iya hot toys Beda lagi Art toys tuh yang vinyl Yang kayak kaos gitu loh Tau gak sih Yang vinyl Jadi gak bisa digerakin Yang lebih Jadi lebih art sebenarnya Lebih ke art toys Kita lagi pengen main kesana Makanya kita lagi coba Kemarin gue jajakin Apa ya Skenanya lah Di Asia kayak gimana Di Thailand Kemarin Thailand Toy Expo Terus Nanti kita mau coba Juga main di Hong Kong China dan sebagainya Gue ngerasa Kayaknya lewat toys Gue bisa nembus market global Justru lewat toys gitu Dibandingkan Karena cerita Juki terlalu Indonesia Terlalu lokal Ketika di localize ke luar negeri Mada gak ngerti Walaupun akhirnya Gue pernah juga ngerbitin komik Juki di London ya Versi Londonnya Yang nulis juga udah bukan gue Yang nulis Ada penulis Itali Yang tinggal di London Tapi yang gambar masih Gue dan tim Tapi mereka yang nulisin Dan terbit di London gitu Jadi memang Kalau mau keluar Harus adaptasi Dan harus dibikin Baru lagi sih Karakter si Juki-Jukinya ini Jadi memang ada arah-arah Pengen coba ke main di global Tapi baru mau nyoba doang juga sih Gak terlalu ngoyo lah ya Tapi Ya coba nyobain deh Ada gitu-gitunya Kayak abis ini Hari Senin Gue ke Hong Kong Ada event namanya Hong Kong Licensing Fair Hong Kong Licensing Fair Itu Isinya B2B Event gede Expo Isinya jualan license karakter doang Jualan license karakter doang? Ada karakter Ada produk juga Cuma satu hall Yang karakter doang juga ada Kita Support dari Kampen Paracraft untuk Punya boot disana Sama IP-IP lain Oh Ini ya Bang Sandi ini Respect buat Bang Sandi Oke bro Thank you buat Ngobrol-ngobrol Seru banget Gue sukses lah bro Buat ini ya Kita sama-sama Kita sama-sama pejuang IP Kita jumpa lagi lah ya Di Merse Room episode berikutnya Bye